Tidak lama lagi, tepatnya tanggal 28 Agustus 2022, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan sepeda dunia UCM-TB, Eliminator Bowl Cup. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran pun sudah menggelar launching untuk event dunia di Aula Jayang Tingang. Ia juga menyempatkan meninjau pembangunan sirkuit di area Stadion Tuah Pahu, Jalan Cilik, Riwut, Kilometer 5, Palangkaraya. Kepada Wak Media, dia memastikan dalam dua minggu sirkuit yang menelan anggaran miliaran rupiah ini akan segera selesai. Dia berharap event yang dihadiri perwakilan 33 negara bisa menggerakkan perekonomian dan mengenalkan bumi tambun bungai kepada seluruh dunia. Dan kemarin saya minta disiapkan, pertama penelitian menyiapkan Rp2.000, saya minta Rp5.000, tapi karena keadaannya yang tidak memungkinkan disiapkan sekitar Rp3.000. Jadi dengan adanya event UC MTB Eliminator World Cup tahun 2022 di Kalimantan Tengah ini harapan-harapan kami selalu gubernur tidak lain bahwa ini sangat luar biasa untuk mengadakan nanti ekonomi. Baikpun dari segi pruner, nantinya kerajin-kerajin UKM-UKM musyarakat, terus akan berdampak nanti kepada penerbangan juga semuanya. Maka itu kami dari segi perwisata juga nantinya, terus kami menyiapkan juga sisi lainnya, ya kami menetap kota Pulangkaraya. Dan juga Kalimantan Tengah ini kan salah satu paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu yang harus kita jaga dan kita sampaikan, nanti orang yang tidak mengenal Kalimantan Tengah, yang selama ini orang mengenal Bali, Jakarta, nanti akan mengenal Kalimantan Tengah. Kalimantan, dikenal Kalimantan, salah satu Kalimantan Tengah yang akan dikenal. Nah, lewat penataan kota Pulangkaraya sebagai paru-paru dunia. Nah, kita juga ada Taman Nasional Sepanggau yang luasnya hampir 670 hektare. Saya sudah minta memberikan Pak Wali Kota untuk mulai menata. Nanti dari teman-teman, dari nanti yang ikut pertandingan dari 33 negara, nanti kan waktu agak rileks, santai, mereka bisa hamil 3 datang atau hamil 4 datang, mereka bermain-main ke daerah danau hitam, daerah Taman Nasional Sepanggau. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV